Iya, ini masalahnya kan ujian nasional itu pemberian tes secara massal. Jadi kalau boleh menyebut tentang kriteria tes yang bagus, itu memang ada tiga aspek ya, tiga aspek itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali lagi insya Allah di Wemka Talks Academy. Nah ini adalah wadah bagi kita untuk saling berbagi terkait dengan berbagai macam isu pendidikan yang tentunya menarik untuk dibahas. Dan pada hari ini, Alhamdulillah sudah panjang sekali ini ya, kita sudah mencapai di episode ke-50. Di episode ke-50 ini sudah banyak topik yang kita bahas, dan pada hari ini mungkin masih terkait dengan episode ke-49, di mana kita membahas tentang validitas. Dan pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan, tapi dengan hal yang lebih menarik, yaitu The Validity of English Class International Exam. Seperti yang kita ketahui bahwa national exam ini adalah salah satu momok bagi sebagian orang, tapi juga menjadi motivasi bagi sebagian yang lain. Dan salah satu mata pelajaran yang diujikannya itu adalah bahasa Inggris. Dan di dalam bahasa Inggris, ini sebenarnya ada banyak hal yang di cover di dalam kurikulum. Dan untuk melihat validitas dari tes ini, kita harus melihat berbagai macam jenis validity. Dan ini akan dibahas terlebih dahulu oleh narasumber kita pada hari ini, yang insya Allah akan berbagi, yaitu Prof Ali Sokak, PSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Alim? Alhamdulillah sehat, Prof Ali. Bagaimana sehat, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini sedang berada di mana, Prof? Di Solo. Di Solo, ya. Prof Ali, terkait dengan National Exam atau ujian nasional, ini ada berbagai macam hal sebenarnya yang cukup menarik untuk menjadi bahan bahasan. Akan tetapi pada hari ini, saya tertarik untuk menggali terlebih jauh terkait dengan validitas terhadap ujian bahasa Inggris di National Exam. Seperti apa, Prof? Jenis-jenis validitas, kemudian apa yang menjadi fokus di dalam validitas tersebut, dan bagaimana kita menentukan validitas tersebut sudah benar atau belum? Ya, baik. Jadi yang jelas, kita tahu bahwa validitas itu definisinya sederhana saja, yaitu apakah sebuah tes ya? Kalau ini kan sebetulnya ujian nasional kan sudah tidak ada lagi 2 tahun yang lalu terakhir ya? Ya, betul. 2020 tidak dilaksanakan karena ada pandemi, yang terakhir itu 2019. 2019 pun itu sebetulnya apa, ya 2019 terakhir ya, 2020 itu sebetulnya dilaksanakan, tetapi kemudian karena ada pandemi dibatalkan. Kalau 2021 memang sudah direncanakan tidak lagi ada ujian nasional. Jadi sekali lagi, ini hanya sebagai contoh saja, sebetulnya OPEC bahasanya itu tetap kelanjutan dari yang lalu, tetapi fokusnya pada validitas. Jadi sekali lagi, definisinya validitas yang sederhana adalah apakah tes yang digunakan dalam usia nasional, misalnya, atau tes-tes apapun sebetulnya, tes apapun yang kemudian digunakan itu betul-betul niatnya itu sama dengan niatnya. Jadi misalnya, kalau, sekali lagi sebagai contoh saja, niatnya itu kan mengukur kemampuan berbahasa Inggris para peserta didik, para peserta tes ya, apakah itu SMP, apakah itu SMA. Jadi peserta tes itu ingin dicek, diukur, dilakukan asesmen tentang kemampuan bahasa Inggris. Sekarang tergantung bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya itu didefinisikan, tentu kalau untuk sejarah nasional, karena itu terkait dengan kurikulum, maka bahasa Inggris yang dimaksud dalam kurikulum itu meliputi empat keterampilan berbahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Ada empat keterampilan berbahasa. Jadi kalau melihat kurikulum, kalau misalnya katalah menyebut nilai bahasa Inggris, maka nilai bahasa Inggris itu tentu berdasarkan mata pelajaran bahasa Inggris yang ada dalam kurikulum yang terdiri dari empat keterampilan berbahasa. Jadi kalau niatnya mengukur bahasa Inggris, mestinya mengukur empat keterampilan berbahasa. Tapi nyatanya ujian nasional itu hanya mencakup dua keterampilan berbahasa saja, yaitu reading, dan listening, speaking. Kalau boleh saya potong, Prof. Ya, boleh silakan. Kurikulum itu kan ideal ya, Prof. Karena meng-cover seluruh skill ya. Ada skill tadi, reading, listening, speaking, dan writing. Sementara mengapa di dalam ujian nasional pada saat dilaksanakan oleh pemerintah, itu hanya meng-cover dua bagian saja begitu, Prof. Ya, ini masalahnya kan ujian nasional itu pemberian tes secara massal. Jadi kalau boleh menyebut tentang kriteria tes yang bagus, itu memang ada tiga aspek ya. Tiga aspek itu yang paling penting. Validitas, validitas itu bisa terwujud kalau tes itu reliable ya, relabilitas, dan kemudian yang ketiga ini, kalau kemudian itu bisa dilaksanakan, kepraktisan. Jadi kalau untuk ujian nasional, dari segi kepraktisan, bagaimana mengelola pemberian tesnya, bagaimana mengelola pensekorannya, maka sangat repot kalau kemudian bahasa Inggris itu juga mencakup yang speaking dan writing. Jadi dari segi kepraktisannya lah, maka speaking dan writing tidak dimasukkan. yang bisa dimasukkan, yang bisa dicakup dalam ujian nasional dari segi kepraktisan, karena secara massal serempak seluruh kelas akhir dari SMP dan SMA, itu mengerjakan tes, maka yang bisa dicakup, yang bisa dilakukan, yang bisa diselenggarakan hanya mencakup reading dan listening. atau listening dan reading. Yang dalam bahasa keterampilan berbahasa, itu disebut kompetensi yang sifatnya reseptif. Begitu, Mas Halim. Kalau begitu berarti untuk konstruknya tidak lengkap dong, Prof? Ya, oleh karena itulah maka pertanyaannya, apakah tes bahasa Inggris dalam usia nasional itu dianggap valid atau tidak, itu tergantung kalau kemudian yang dimaksud dengan mengukur kemampuan berbahasa Inggris itu empat keterampilan berbahasa, maka jawabannya jelas, tidak valid. Karena yang diukur nyatanya hanya dua keterampilan berbahasa saja. Padahal bahasa Inggris itu mestinya mencakup empat keterampilan berbahasa. Tetapi kemudian niatnya itu ujian nasional, misalnya katakanlah diniatkan hanya bisa mengukur listening dan reading, maka sebetulnya bisa dianggap valid dengan catatan skor untuk misalnya katakanlah di rapot atau di ijazah terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris, itu mestinya yang speaking dan writing itu diukur dengan cara lain. Karena tidak dimasukkan dalam usia nasional, mesti dimasukkan dalam ujian sekolah. Jadi nilai ujian sekolah yang kemudian harusnya mencakup kemampuan writing dan kemampuan speaking, sehingga nilai akhir yang dituliskan dalam ijazah itu mestinya bukan hanya semata-mata hasil ujian nasional yang mengukur listening dan reading, tapi juga skornya itu dikontribusi, diberasal dari nilai ujian sekolah yang mengukur kemampuan writing dan kemampuan speaking. Baru setelah itu disebut ya betul-betul valid karena bahasa Inggris yang diklaim sebagai yang diukur dalam mata pelajaran di curriculum itu memang mencakup empat keterampilan berbahasa. Ini yang saya masih khawatir apakah betul-betul diperhatikan. Baik, itu menarik Prof ya, karena pada dasarnya kalau seandainya benar-benar sejauh ini kan belum dilaksanakan hal yang seperti itu. Apa yang tertampil di ijazah itu adalah nilai yang ujian nasional saja. Yang tentunya tadi hanya mencakup dua receptive skill tadi, tidak termasuk dalam productive skill-nya. Ya, saya kira ini menjadi pelajaran ya. Yang bisa nasional kan sudah tidak ada. Jadi artinya tidak bisa diperbaiki kalau misalnya terjadi kesalahan dari segi validitas. Nanti kalau kemudian ada ujian apapun, apakah termasuk ujian sekolah, apakah itu yang terkait dengan suatu saat ada ujian yang bertaraf nasional lagi, maka kalau kemudian disebut bahasa Inggris, berdasarkan kurikulum, maka kemudian ya harus empat keterampilan berbahasa itu dicangkup. Kalau kemudian dari segi kepraktisan tidak mungkin mencakup empat keterampilan berbahasa, tentu dengan cara-cara lain, itu keterampilan berbahasa yang tidak dicangkup dalam ujian secara massal itu harus juga diukur dengan cara-cara lain. Seperti misalnya, katakanlah bisa saja itu ujian sekolah. Kalau misalnya ada ujian nasional lagi misalnya. Atau mungkin saja mata pelajaran itu kan asumsinya setiap kali guru mengajar, itu ada juga kegiatan melakukan komunikasi dengan lisan, yaitu speaking, dan komunikasi melalui tertulis yaitu writing. Jadi nilai-nilai guru, nilai-nilai guru yang sifatnya harian untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang mencakup keterampilan menulis dan berbicara, itu bisa dimasukkan menjadi bagian dari nilai akhir mata pelajaran bahasa Inggris, nilai akhir kompetensi berbahasa Inggris dalam apakah itu ijazah, apakah itu rapot, jangan lupa bahwa dari segi validitas, itu melihat kesesuaian antara yang diniati dengan kenyataannya. Yang diniati kalau ditulis itu bahasa Inggris, maka otomatis empat keterampilan berbahasa itu harus dicanggup. Sehingga kemudian kenyataannya harus ada cara bagaimana empat keterampilan berbahasa itu diukur nilai, sehingga nilai mata pelajaran, nilai akhir mata pelajaran bahasa Inggris itu betul-betul mencerminkan semua keterampilan berbahasa, empat keterampilan berbahasa itu tidak hanya sebagian. Jadi ini aspek yang misalnya katakanlah itu bisa diatrapkan pada waktu guru menulis rapot. Rapot sekarang ini kan jelas itu berdasarkan tes-tes harian, tes tengah semester, akhir semester, apapun tesnya itu, akhirnya nanti pada waktu mengambil keputusan nilainya berapa di rapot yang dilaporkan, yang tertulis di situ mata pelajaran bahasa Inggris, itu harus mencakup empat keterampilan berbahasa itu. Kalau selama ini tidak, maka itu akan dianggap tidak valid, karena itu tidak mencerminkan kemampuan bahasa Inggris yang sebenarnya yang seharusnya mencakup empat keterampilan berbahasa sesuai dengan kurikulum yang harus dicapai, harus di cover, harus dicakup. Oke, begitu Mas Halen. Baik, terima kasih banyak. Profile ini sangat bermanfaat. Kali 15 menit sudah tercakup dalam pembahasan terkait dengan ujian nasional beserta validitasnya, di mana sejauh ini atau selama ini, dengan alasan praktikaliti atau dengan alasan kepraktisan, kita mengabaikan beberapa hal, poin penting yang seharusnya itu adalah menjadi bagian dari cara mengukur bahasa Inggris dengan beberapa opsi yang dijelaskan oleh Prof. Ali tadi. Baik, saya tanda sedikit ya. Silahkan Prof, silahkan. Jadi tadi menggunakan konteks ujian nasional dan konteks mata pelajaran bahasa Inggris, itu sebagai contoh saja. Jadi artinya itu bisa untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain, juga berlaku untuk tes-tes yang digunakan oleh sekolah, tidak hanya ujian nasional, jadi itu berlaku untuk semua mata pelajaran itu. Jadi sangat tergantung pada definisi yang disebut kompetensi yang terkait dengan mata pelajaran selapa, baru kemudian niatnya mengukur semua kompetensi yang ada dalam mata pelajaran itu dilihat nyatanya butir-butir tesnya apakah betul sesuai dengan yang diniapkan. Itulah hal yang pokok tentang validitas. Itulah hal yang pokok yang menandai apakah tes yang digunakan itu memang betul-betul baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas pencarannya pada hari ini. Kita belajar banyak pada hari ini tentang bagaimana kita menyusun atau melaksanakan tes. Apa yang kita niatkan itu harus sesuai dengan yang disusun seperti itu Prof. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Ali. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode kelima puluh satu tentunya dengan berbagai macam topik yang lebih menarik lagi dan tentunya bersama narasumber kesayangan kita Prof. Ali Sohkat PSD. Terima kasih banyak Prof. Ali. Saya akhiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.